Nah terminal 1 itu adalah masuk sumber fasa atau sumber api dari arus listrik Nah yang kedua adalah keluarannya Untuk masuk saklar itu adalah kabel fasa saja Alangkah baiknya lah emang kabel fasa bukan kabel netral Nah terminal 2 itu keluarannya untuk rangkaian paralel terhadap dua lampu Nah seperti ini rangkaiannya Sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa Like, Subscribe, Klik tombol loncengnya, Comment and Share Halo kawan bagaimana kabarnya semoga kalian semua pada sehat Nah Tengikin Channel kali ini akan membuat video tentang bagaimana cara pasang saklar tunggal dengan dua lampu Nah seperti ini kita tarik garis fasa Untuk fasa kita menggunakan warna merah Nah lalu dua terminal Terminal 1 pada saklar Untuk penyambungan kabelnya Nah seperti ini dan terminal 2 untuk keluaran kabel fasa menuju ke lampu Nah kita beri kotak perlindungnya Nah sama dengan gambar saklar tunggal ini Nah terminal 1 dan terminal 2 adalah simulasi untuk rangkaian saklar tunggal Nah seperti ini Nah itu mari kita tarik garis lagi Menuju ke Nah seperti ini Kita tarik garis menuju ke lampu Lampu 1 dan lampu kedua Nah seperti ini Saya menggunakan rangkaian paralel Kenapa? Agar ketika lampu 1 ada yang rusak Maka lampu 1 lagi tetap menyala Seperti itu Nah ini pengoperasiannya untuk saklar tunggal Dengan menggunakan dua lampu Mari kita tarik garis untuk kabel netralnya Nah kabel netral Kita tarik Untuk langsung menuju ke Lampu 1 dan lampu 2 Seperti ini Nah lihat tuh gambarnya seperti ini Nah ini adalah perancangan Gambar Cara memasang saklar tunggal Dengan menggunakan dua lampu Nah itu selesai Saya akan menjelaskan Bagaimana cara pemasangannya Nah cara pemasangan untuk Satu saklar dan dua lampu Adalah yang masuk Untuk terminal 1 dan 2 Nah terminal 1 itu adalah Masuk sumber fasa Atau sumber api dari Arus listrik Nah yang kedua adalah Keluarannya Untuk masuk saklar itu adalah Kabel fasa saja Alangkah baiknya Memang kabel fasa Bukan kabel netral Nah terminal 2 itu Keluarannya Untuk rangkaian paralel Terhadap dua lampu Nah seperti ini Perangkaiannya Sedangkan netral Langsung ke arah lampu Bagaimana Cara kerjanya Mari kita lakukan Dengan Kita sambung Menggunakan Kawat hubung Oke Nah sudah ada Kawat hubungnya Mari coba kita Nyalakan Nah seperti ini Sudah nyala Maka dua-duanya Lampu akan menyala Nah Jika saklar dimatikan Maka Kedua lampu Akan mati juga Nah Seperti itu Begini cara kerjanya Dengan Satu Saklar Dan Menggunakan Dua lampu Nah jika video ini Sangat bermanfaat Untuk kalian yang Baru Ingin memasang Caranya Menggunakan Saklar Tunggal dengan Dua lampu Seperti ini Gambarannya Nah maka dari itu Saya pamit undur diri Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Dan tolong Berit Masukan Atau kritik Di dalam kolom komentar Seperti itu ya kawan Sampai jumpa Semoga Sangat bermanfaat Untuk kalian Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.